Halo Sobat Gede Kopi, Vivo diam-diam memanjang Vivo Y21A di situs resminya pada Februari 2022. Vivo Y21A memang bisa menjadi salah satu pilihan menarik jika Sobat sedang mencari smartphone yang dibanderol dengan harga cukup terjangkau. Apalagi jika Sobat mempertimbangkan desain sebagai preferensi utama, salah satu alasan mengapa Vivo meluncurkan versi penyegaran adalah karena Vivo Y21 merupakan salah satu smartphone bestseller mereka. Nah bagi Sobat yang tertarik untuk meminangnya alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Vivo Y21A. Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa ngopi dulu, kalau sudah silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama desain premium, buat Sobat yang ingin punya smartphone dengan desain bodi premium, Vivo Y21A bisa jadi pilihan yang oke. Smartphone ini memiliki ketebalan cuma 8mm, bobotnya juga ringan hanya 182 gram, yang mana tidak akan membuat pergelangan tangan Sobat cepat pegal saat mengegamnya dalam jangka waktu yang lama. Modul kameranya juga simple, sehingga tidak akan membuat Vivo Y21A terlihat norak meskipun harganya murah. Desain smartphone ini juga mengusung teknik agi coating dan membuatnya terlihat berkilau. Ada warna biru yang sangat gelap untuk pilihan warna midnight blue, sedangkan warna yang lebih terang juga ada yaitu diamond blue dengan corak berlian yang membuatnya semakin menawan. Kedua fitur extended RAM Vivo Y21A memang cuma punya RAM 4GB. Sebetulnya kapasitas RAM ini sudah termasuk bagus untuk pemakaian sehari-hari. Tapi buat Sobat yang suka membuka banyak aplikasi sekaligus, ternyata RAM 4GB ini masih kurang. Lalu bagaimana? Tenang saja Sob, ternyata Vivo Y21A sudah membawakan fitur bernama extended RAM. Jadi RAM 4GB bakal ditambah lagi dengan 1GB yang bisa mendongkrak performa multitasking dan permainan game. Ketiga, baterai besar. Di sektor daya, Vivo Y21A sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar yakni 5000mAh. Jadi Sobat tak perlu khawatir baterai smartphone ini bakal cepat habis. Dengan kapasitas besar itu, Sobat bisa memakai Vivo Y21A selama seharian penuh dengan sekali cas saja. Ketika dibakai bermain game PUBG Mobile dengan durasi 16 menit cuma menghabiskan daya baterai 4%. Itu artinya kemungkinan smartphone ini bakal kuadalah menunjang aktivitas gaming dengan durasi kurang lebih selama 5 jam. Tentu saja, ketahanan baterai smartphone ini terbilang sangat awet. Keempat, fingerprint di samping. Vivo Y21A sudah mengusung sensor fingerprint di samping. Lokasi fingerprint di samping terbilang menguntungkan. Soalnya gak bakal mengurangi nilai estetika kalau dilihat dari bagian belakang bodi smartphone. Hal ini pas banget dengan Vivo Y21A yang memang dihadirkan untuk menyajikan tampilan bodi trendy non-premium dengan harga terjangkau. Sensor ini juga bakal membuat Sobat lebih praktis untuk menyalakan layar pada waktu memegang smartphone. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi tentunya, Vivo Y21A juga punya sejumlah kekurangan yang perlu Sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, chipset jadul. Vivo Y21A sayangnya menggunakan Mediatek Helio P22 yang notaben merupakan chipset level entry yang tergolong jadul di tahun 2022. Chipset ini tentu sudah cukup jika hanya dipakai untuk menangani tugas-tugas kasual seperti berselancar di media sosial, chatting, atau belajar daring. Namun, jika Sobat membutuhkan smartphone untuk bermain game, maka Vivo Y21A kurang pas untuk Sobat Pinang. Kedua, tanpa lensa ultrawide. Di sektor fotografi, sayang sekali Vivo Y21A tidak menghadirkan lensa ultrawide. Dual kamera yang ada cuma menyediakan lensa utama dan makro. Absenya lensa ultrawide sangat disayangkan, membuat Sobat nggak bisa mengambil foto dengan sudut yang luas. Jadi, untuk hal yang satu ini, pemakaiannya terpaksa mendapat ruang terbatas untuk mengabadikan objek foto. Ketiga, resolusi layar rendah. Resolusi layar Vivo Y21A terbilang cukup rendah. Meski sudah mengusung ukuran yang lebar dengan teknologi proteksi mata, panel smartphone ini masih memakai resolusi SD+. Yang akan membuat gambar yang tampil di layar smartphone terlihat tidak terlalu tajam. Nah, itulah tadi review mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y21A. Semoga bisa membantu Sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Grecoffy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax